Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini aku akan mereview satu makanan yang 100% disukai oleh umat muslim Ayo kalian penasaran kan jadi makanan apa sih dan makanan ini itu wajib ada di saat bulan suci ramadhan, tapi kan ini belum bulan ramadhan ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan ramadhan disini aku akan mereview satu makanan tadaaaah ya jadi ini tuh kurma ya guys ini tuh berat sekali satu ini itu isinya 1 kilo lebih ya 1,13 jadi seperti ini berat ya lumayan berat dan ini tuh aku beli di teman aku bukan aku sih yang beli, tapi suami aku yang beli jadi dia beli di temannya kayaknya ini enak banget biasanya di toko-toko Indo di Taiwan ini di toko-toko Indo juga ada ya kalau pas bulan ramadhan itu tapi rasanya itu gak enak memang harganya murat biasanya kan yang di di bawah 100 atau di bawah 200 ini tuh satu bungkus harganya 390 ya kalau gak salah 350 kalau takut salah nanti aku akan catat jadi kita akan mereview makanan kurma ini gak abdul banget rasanya ya kalau aku mereview sendirian jadi aku akan ajak nenekku untuk mereview makanan ini apa sih kata nenek makan makanan ini jadi kita akan lihat bagaimana reaksi nenekku makan kurma guys oke tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channelku guys yuk kita akan ajak nenek makan kurma jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk kebanyakan oke nih Insin katanya ada tulisan taiwannya disini jadi nenek mau baca harus pakai kacamata hahaha it's a kaciyang maada ango maada i'm sorry is that what is a kawaii the one... it's the one... it's the one I'm reading this word goes out i don't understand i don't understand im not understand it's the one who's trying to learn Karena kurang. Gila kita tukar sejauh makan. Ya, yukaya. Mengapa? Mereka harus menjengahkan untuk menjengahkan. Sebuah kamu membeli 1 tahun pas. Dapat kamu kita buat 1 tahun pas? Ini saya akan menjengah. Hai orang-orang ada 15-25 Ini ada yang baik Ini ada yang baik Ini ada yang baik Ini ada yang baik Ini kan kan Ini ada yang baik Jadi ternyata di sini tidak ada Jadi tidak ada Bija Ini nenekku yang buka ya Ini nenekku yang buka ya Nenekku manis banget Hahaha Ini juga Sampai lupa Enak banget Jadi ini tuh gak ada bijinya Jadi kata nenekku itu terlalu manis Dan memang forma manis ya Dan ini tuh gak ada Gak ada bijinya Enak banget ya Jadi memang bijinya sudah dibuangin ya 拜拜 Prakang Halo Salah SARbeat Ada yang kaya wangnya ya wang ya wangnya kaya alat wang my life kata ini kok gak ada rasa gak ada wangi wangi apa gitu luman manis doang menurut tuh enak banget ya gak ada bijinya juga keinginan makan terlalu banyak katanya nanti aku mati manis banget tapi nenek memang nggak boleh makan banyak guys ini bahaya banget manis jadi untuk aku lembut menis banget dari dalamnya itu enggak ada itunya ya nggak ada apa namanya bijinya jadi udah dibuangin sama aku masih ada mertabak tapi aku nggak berani ngasih nenek mertabak malah aku ngasih kurna sama aja manis harga memang tidak bisa membohongi ya di toko Indo itu banyak sekali yang harganya seratus dapat tiga bungkus ada yang 120 ada yang 150 ini satu bungkus itu harganya 390 kalau nggak salah atau 330 gitu aku rasanya memang lebih enaknya jadi memang uang itu tidak bisa membohong kualitas enak-enak 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 tiga bungkus Baja tidak membuat set of Halu yang dibuka Hai bau gosong gitu guys apa ya I want to eat You don't want to eat No no, I want to eat this Don't you drink Don't eat it, don't eat the same Tidak. 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 Dak, sudah sudah. oke teman-teman jadi itu dia review buah kurma bersama nenek kata nenekku itu kurmanya terlalu manis katanya kalau aku gak boleh makan banyak-banyak nanti kalau makan banyak aku cepat mati karena nenekku punya gula darah ya jadi gak boleh makan manis-manis sedangkan kurma ini terlalu manis jadi kurma ini benar-benar enak banget ya di dalamnya itu tidak ada bijinya jadi sudah dibuangin bijinya dan biasanya kurma itu kebanyakan ada bijinya di dalam dan kalau kita buka kadang ada kayak apa ya namanya kayak hewan kecil-kecil gitu aku dulu pernah beli waktu itu ya ramadhan gitu ya kan belinya yang murah gitu ya pas dibuka di dalamnya itu kayak ada hewan yang kecil-kecilnya gitu mengerikan sekali tapi untuk kurma yang ini dijamin pokoknya enak banget ini bukan endorse ya guys ini kebetulan aja temanku dia jualan ini dan pas banget suamiku mau kesini hari minggu jadi aku ngomong sama suamiku beliin kurma di Taipei Hotsistan itu jadi dia beliin ini ini gede banget satu minggu juga kayaknya nggak bakalan habis ya banyak karena makan 10 biji aja 6 biji 10 biji itu udah terlalu manis banget disini tapi ini baik banget untuk kesehatannya enak banget jadi ini juga bisa di untuk cara-cara memakan buah kurma ini kita bisa rendam di gelas ya dikasih air direndam di gelas terus airnya bisa kita minum itu juga bisa untuk meningkatkan stamina kita bisa untuk menghilangkan segala penyakit membantu menghilangkan segala penyakit dan memberikan kita tenaga baru ya apalagi untuk ibu hamil muda ya ini tuh benar-benar membantu sekali oke teman-teman cukup sekian dulu video dari aku terima kasih jika ada kesalahan di video aku ini mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 Terima kasih.